Sekarang kita mengomongin penggunaan asterik di rumus SUMIF. Ini nggak hanya di SUMIF. Seperti yang kita bahas, wildcard juga bisa bekerja dalam SUMIF, SUMIF, COUNTIF, COUNTIF, AVERAGEIF, AVERAGEIF. Ini cuma contoh saja kita menggunakan SUMIF. Jadi teman-teman boleh banget cobain dengan menggunakan yang lain. Jadi di sini saya punya data lumayan banyak, nggak banyak, 20-an. Tapi datanya berantakan. Data produknya atau data PO-nya ini macam-macam. Ada asteriknya, produk 3 dibagi menjadi 3. 3A, 3B, 3C. Dan ini sangat menyulitkan kalau kita menggunakan pivot table dan kita mau nge-group. Dan wildcard bisa banget membantu kalkulasi kita. Contoh yang pertama, kita mau cari total penjualan. Ini ya, total penjualan dari PO yang dimulai dengan A. Karena di sini ada K, 661, ada N, ada T, ada Y, ada C, ada B. Nah ini kita ngomongin angka. Kombinasi angka dan huruf. Dan di sini ada A, ada 1, dan ada 1 lagi di sini. Ada 2. Ada 93 dan 60. Jadi totalnya kalau kita gunakan secara manual, itu ada 153. Tapi bayangin, kita tanya banyak. Dan kita nggak mau hitung manual. Gimana caranya? Kita akan menggunakan rumus sum if. Sum if adalah rumus untuk nge-sum atau untuk menjumlahkan if jika ada sebuah kondisi. Jadi kita mau menjumlahkan dengan 1 kondisi. Kalau lebih dari 1 kondisi, kita menggunakan yang kedua nih. Ada sum ifs. Tapi dalam hal ini kita cuma punya 1 aja. Jadi kita menggunakan sum if. Screen tipnya bertanya, range dan kriteria ini sepasang ya teman-teman. Range dan kriteria ini sepasang. Range itu artinya, kumpulan cell atau list di mana kriterianya berada. Jadi saya mau cari yang depannya A. Berarti ada di sini ya. Jadi saya akan block aja semua nih, sampai ke bawah. Oke, sampai ke bawah. Nggak perlu kita kunci karena saya hanya menggunakan 1 cell. Kriterianya apa? Kriterianya, kriterianya saya mau cari yang dimulai dengan huruf A. Jadi kita tinggal tulis nih. Kita tinggal tulis dalam tanda petik A. Asterik. Tanda petik. Jadi apapun yang di depannya A, mau belakangnya apapun itu, dia akan menghasilkan true. Oke? Kita titik koma. Summary-nya apa? Summary-nya di sini. Di bagian penjualan. Oke? Sebentar, saya scroll down. Oke, kita enter. Jawabannya 153. Exactly. Jadi apa yang dilakukan Excel ya? Saya zoom out ya, biar kelihatan di bawah ya. Apa yang dilakukan Excel? Excel akan cek satu-satu. Yang ini depannya A bukan. Oh, bukan. Ini bukan. Terus ya, sampai ke bawah nih. Sampai ke bawah. Bukan. Sampai dia ketemu yang ini. Wah, ini depannya A nih. Oh, ya benar nih. Betul ya. Karena kita mau sum, kita akan ambil 93, disimpan dalam memori. Oke, lanjut lagi. Bukan, bukan, bukan. Ah, ini dia nih. Depannya A juga nih. Perhatikan ya, walaupun ini hanya 3 digit, dan ini 4 digit, Excel nggak peduli. Selama depannya A. Karena asterik mewakili berapapun karakter. Mau 1, mau 2, mau 3, terserah nih. Yang penting depannya A. Oke? Dan Excel akan ngambil langkah 60, dan dijumlahkan 93 dengan 60, hasilnya, ya, 153. Oke? Keren, ya. Jadi, walaupun datanya berantakan, oke, kita bisa, masih bisa mengcompute dengan sum if, dengan mengerti konsep wildcard. Oke? Gitu ya. Yang kedua. Yang kedua, jumlah penjualan PO yang dimulai dengan A, dan 3 angka setelahnya. Jadi, kita tahu di sini ada 2 yang dimulai dengan A, tapi ada 3 angka di sini, dan ada 4 angka setelah A. Dan kita mau cuma yang belakangnya 3 angka, nih. Oke? Gimana caranya, ya? Kita coba, ya. Sum if, lagi-lagi, range dan kriteria berpasangan. Saya akan, teman-teman juga bisa banget blok kayak gini, blok semuanya. Oke? Blok semuanya, 1 kolom. Oke? Kriterianya apa, nih? Kriterianya, kita mau depannya A, tapi belakangnya itu exactly 3 karakter. not necessary angka, ya. Enggak harus angka, selama 3 karakter. Jadi, kita akan tulis, nih, A, oke? Oke, A, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Oke? Karena kita mau depannya A, kemudian ada 3 karakter setelahnya, karakter apa aja, enggak masalah, selama dia tanda tanya, selama dia 3 karakter. Oke? Kita tanda petik, oke? Kemudian sum range-nya ada di sini. Oke? Kita enter, karena cuma 1 rumus, ya. Teman-teman, by the way, kalau cuma 1 rumus, atau 1 function, 1 fungsi, kita enggak harus kurung tutup. Kita enter langsung, dan kita dapat 93. Di mana 93? Ini dia, nih, 93. Karena Excel tahu, dia hanya menghitung A dengan 3 karakter setelahnya. Yang ini, ada 4 karakter. Ups, sorry. Enggak sesuai, karena di sini, instruksinya itu adalah dimulai dengan A, dan diikuti oleh 3 karakter. Karakternya apa aja? Mau angka, mau spasi, mau huruf, no problem. Selama itu 3 karakter. Oke? Gitu, ya. Keren, ya. Jadi tanpa menggunakan data cleaning, Enggak perlu kita cleaning, enggak perlu kita pisah-pisahin. Oke? Wildcard will do the job for us. Yang ketiga, nih. Jumlah PO dari semua produk 3. Produk 3 ini berantakan. Ada 3A, ada 3B, ada 3C, gitu ya. Gimana caranya buat ngesam cuma yang ini aja, nih. Oke? Sebenarnya banyak caranya, tapi dengan wildcard ini sangat-sangat praktis. Kita coba, ya. Kalau teman-teman perhatikan, dia ini semua punya karakteristik, ya. Punya persamaan, ya. Semua punya 3 strip di tengah, atau produk spasi 3 strip di depan. Oke? Jadi either one, nih. Bisa mau dipakai yang mana aja. Oke? Jadi saya akan menggunakan rumus sum if. Oke? Range-nya di mana? Kali ini kita range-nya adalah produk. Oke? Kita bilang ke Excel. Excel di kolom produk, nih. Cariin dong. Cariin apa? Cariin apapun yang ada isinya 3 sama strip. Bahkan mau nulis 3 doang juga bisa, ya. Tapi kita pakai 3 strip aja lebih aman, ya. Oke? Jadi kita akan bilang Excel. Excel, cariin ya. Cariin apa? Cariin, nih. Apapun. Depannya apapun. Saya nggak peduli, ya. Kata kasih asterik. Selama dia ada 3 sama strip, belakangnya pun apapun aja, deh. Nggak peduli, ya. Jadi kita cuma bilang Excel. Cariin, ya. Di tengah-tengahnya, nih, ada 3 strip. Depannya apapun, belakangnya apapun, nggak masalah. Selama tengah-tengahnya, ada 3 strip. Karena kita lihat pola, nih. Ada 3 strip A, 3 strip B, 3 strip C. Oke? Gitu, ya. Dan sum range-nya di mana? Sum range-nya di sini. Oke? Lagi-lagi yang satu function, enter, dan dia akan menjadi 160. Betul, gak? 160. 22, tambah 67, tambah 71, lihat kursor saya, sampe 160. Jadi apa yang dengan Excel? Excel melakukan, sama layaknya sum range, ya. Dia akan cek, ada gak ya 3 strip di sini? Oh, nggak ada. Di sini? Nggak ada. Terus, terus, terus ke bawah. Oh, nggak ada. Sampai di sini, dia ngeliat, oh, ada, nih. Tengah-tengahnya 3 strip. Depannya produk dan spasi, nggak apa-apa, karena ada asterik. Belakangnya mau A, mau B, mau C, no problem, karena ditaruh asterik. Selama dia nemu 3 dan strip, diambil. Oke? Di sini 3 strip, di sini 3 strip, dan dia akan mengambil 2-2, mengambil 6-7, mengambil 7-1. Perfect. Oke? Jadi dengan begitu, walaupun datanya berantakan, ya, teman-teman, kita masih bisa meng-compute, oke? Atau meng-kalkulasi, oke? Atau membuat analisa. Yang terakhir, nih. Oke? Jumlah penjualan yang produk beta. Oke? Ini saya hapus-hapusin dulu, ya. Biar nggak mengganggu, ya. Oke? Produk beta di sini yang punya ada asteriknya, ya. Oke? Yang ada asteriknya. Lagi-lagi, teman-teman. Ada asteriknya. Oke, menarik, ya. Kita mau cari, yang ada asteriknya. Dan perhatikan, asteriknya ada di belakang. Oke? Berarti kita bisa menggunakan asterik di depan, karena kita nggak peduli apapun yang di depan, dan mencari asterik di belakang. Tapi kita mau cari literally asterik. Jadi kita menggunakan tilde. Oke? Kita coba, ya. Jadi kita udah menggunakan asterik, tanda tanya, tilde, semua kita cobain. Oke? Kita menggunakan dulu sum if. Excel. Jumlahin dong. Jumlahin apa, nih? Jumlahin dong kalau di sini, di produk ini, kamu ketemu sama yang kayak begini, nih. Asterik di depan, karena saya nggak peduli apapun di depannya, yang penting ada asterik di belakang. Oke? Yang penting ada asterik di belakang, tapi tanda asterik. Jadi kita menggunakan tanda tilde dan asterik. Oke? Tilda asterik ini menunjukkan kita mau cari tanda asterik di paling belakang. Tilda di depan menunjukkan, nggak peduli apapun yang di depan. Selama dia di belakang. Kenapa? Karena semua asteriknya ada di belakang. Polanya ada di belakang. Oke? Gitu, ya. Ini yang mau kita cari. Nah, di mana sum range-nya? Kalau udah ketemu ya, Excel, jumlahin dong di kolom C. Oke? Kurang tutup. Oh, sorry. Saya kekurangan tanda ketik di sini. Oke? Kurang tutup. Dan enter 172. Betul kah? Kita coba ya. 43 ditambah 69, dan ditambah 60, jumlahnya 172. Yes. Yes. Jadi lagi-lagi, Excel bilang, mana ya yang belakangnya tanda asterik? Oh, ini dia nih. Oke, kita ambil 43. Mana lagi ya? Mana lagi ya? Sampai ke bawah, sampai ke bawah, kita ketemu dua lagi, yang ini dan yang ini, dan Excel akan menjumlahkan data-datanya. Oke? Dan dia akan kasih jawaban 72. Oke? Jadi dari empat contoh soal ini, kita mengkombinasikan asterik, dan datanya, dan tilda, dan itu tiga-tiganya ya. Jadi, dicoba lagi ya, teman-teman. Bahkan teman-teman bisa, abis-abis ini, cobain ya, dengan count if. menghitung, oke, menghitung yang PO-nya depannya A, berapa kali ada transaksi. Oke? Atau cari average, yang depannya M, atau mencari average produk beta. Oke? Jadi bisa banget, karena lagi-lagi bisa bekerja dalam sum if, sum if, count if, count if, average if, average if. Saya belum coba di max if, tapi seharusnya juga bisa. Oke? Jadi keren banget. Dicobain ya. Dicobain ya.